Kecelakaan maut yang melibatkan bus PO Rosalia Indah jurusan Jawa Sumatera dengan truk fusuh terjadi di jalan lintas timur Sumatera, Desa Moroseneng, Kabupaten Masuji. Akibat kecelakaan ini, sopir bus tewas di lokasi dan puluhan penumpang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Beginilah suasana video amatir milik warga yang sempat merekam usai kejadian kecelakaan maut yang melibatkan dua kendaraan bus dan truk fusuh. Petugas Polres Mesuji dibantu oleh warga sekitar mengevakuasi para korban yang berada di dalam bus yang masuk ke dalam jurang untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Kanit laka Polres Mesuji Ibda Sutrisno menjelaskan kecelakaan maut terjadi saat kondisi hujan deras dan jalan menikung sehingga membuat kedua sopir bus dan fusuh hilang kendali dan terjadilah kecelakaan. Dari kecelakaan ini, sopir bus meninggal dunia di dalam bus, sedangkan puluhan penumpang mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Mesuji berikut yang piket patroli, sudah cek ke TKP, langsung evakuasi, ini sudah legion kalah berat untuk mengangkat truk fusuh dari jurang. Untuk sementara perkiraan apa penyebab kecelakaan tersebut? Kecelakaan tersebut karena hujan deras, hujan deras, tikungan menurun bis Rosalia dari arah Jawa, Marak, Sumatera, hujan deras, selip kaget ada mobil, truk datang dari arah Palembang, selip. Terus ada korban jiwa dan? Korban jiwa, sementara sopir, sopir meninggal dunia. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga masih mencari keterangan saksi dan para penumpang. Dari Kabupaten Mesuji, Rahman Wijayanto, Mitro TV Lampung.